Hai guys, balik lagi di Youtube channel aku Ratu Hari ini seperti yang tertera di judul, aku akan nge-review Sebenernya ini kayak review singkat aja First impression aku terhadap makeupnya Giselle dan Gempi Yaitu Manda Beji Aku gak tau gimana cara ngomongnya Tapi ini banyak banget di-request sama kalian Katanya, Kak cobain dong produknya Giselle Katanya murah banget ngeluarin kosmetik Sebenernya awalnya aku tuh gak tertarik sama Makeup-makeup atau kosmetik yang dikeluarin sama artis Karena menurut aku Mereka gak pakar tentang makeup Mereka kan selalu di-makeupin sama makeup artis gitu kan Jadi ngapain aku beli Dan rata-rata yang mereka buat tuh harganya mahal Nah, pengecualian buat yang kosmetiknya Giselle ini Karena harganya murah Makanya aku langsung beli dan sekarang aku bakalan review kalian Oh iya, by the way guys Ini semua aku beli di Shopee-nya Madaemiji yang official Dan aku sebenernya gak beli satu per satu Karena aku langsung beli paketan gitu Dan paket ini, ini ada kayak eyeshadow palette Satu eyebrow pencil Satu, terus ada eyeliner Eyeliner berwarna dua Sama ada lip creamnya dua Ini semuanya 100 ribu rupiah aja By the way, ini aku beli tuh sebenernya Mungkin beberapa hari yang lalu Dan pas produknya ini nyampe Tiba-tiba aku denger kabar Kalo misalkan Gading sama Giselle cerai Jadi aku agak-agak review gak ya? Review gak ya? Soalnya orang-orang kayak lagi sedih gitu kan Ada hashtag safe gempi segala Karena aku sebenernya gak ngefans sama Giselle atau Gading Tapi aku lumayan cukup suka sama gempi Karena dia lucu banget So agak shock juga kemarin Ya udah lanjut aja Ini aku bakalan bahas dulu Dari mulai eyebrow pencilnya Karena sekarang aku masih bundul banget Belum pake produk alis Jadi kita langsung mulai aja dari pensil alisnya Nah untuk yang produk pertama ini Pensil alisnya Dia ada tutupnya gini guys Dalamnya bener-bener kayak pensil gitu Dan di belakang sini tuh ada keterangan warnanya Sebenernya warnanya coklat tua Jadi ini kan hitam ini coklat-coklatnya tua banget sih menurut aku Dan setelah aku cobain Itu dia lumayan keras ya guys ya Jadi kayaknya gak ada tekstur lembutnya sama sekali gitu Mungkin ada beberapa orang yang gak suka Tapi ya udah langsung aja kita cobain Ini aku bisa pake ini atau gak Soalnya aku kan lumayan susah bikin alis Dan gak semua produk alis itu bisa aku pake Jadi ya maksud Nah dia ini formulanya agak kurang bisa nyatu gitu guys Jadi butuh bantuan spuli Untuk nyambungin warnanya gitu Nah ini dia hasilnya Kayaknya kalau untuk aku aku masih butuh concealer Karena aku pake pensil alis ini Gak bisa langsung rapih Kita coba di sebelahnya Nah ini liat gak guys Dia tuh kayaknya gak bisa langsung rapih gitu Pensil alisnya Atau gak tau akunya emang gak bisa ngalis Jadi aku susah ya pakenya Tapi intinya Aku kesulitan pake pensil alisnya Madame Eji ini Oke guys maaf gak rapih Dan aku emang gak pernah rapih bikin alis Tapi aku akan coba Ngerapihin pake concealer Untuk pinggir-pinggirnya So jadi ini dia guys hasilnya Setelah aku coba rapihin menggunakan concealer Dan setelah bentuknya rapih pake concealer tadi Aku tambahin lagi pensil alisnya Jadi menurut aku pribadi Jeleknya dia itu Selain dia keras Tadi kan aku udah bilangin ya Dia formulanya itu agak sakit pas digambar gitu Dia juga susah ngeblend Bukan ngeblend ya Susah membaur bagus antara arsiran satu sama arsiran yang lain Jadi kalau misalkan kalian mau pake ini Butuh banget spoolie gitu Tapi bagusnya adalah Dia warnanya langsung keluar gitu loh Kayak tadi kan kalian udah liatkan Jadi pas kali dioles Warnanya langsung ada langsung pigment Itu aja sih bagusnya Cuman aku kurang suka lagi sama warnanya Jadi walaupun ini warnanya kayak coklat tua gitu Tapi di aku ini kayak cenderung ke warna hitam Aku kan rambutnya diwarnain Warnanya coklat Tengah-tengah medium gitu lah ya Tapi ini kayak terlalu gelap untuk kulitnya aku sekarang Jadi aku kurang suka sama warnanya Itu aja sih menurut aku Oke guys kita ke produk yang kedua Disini ada eyeshadow palette Namanya Munda Stemptation Jadi ini tuh adalah produk yang paling aku suka Dari Manameji Menurut aku untuk harganya yang murah Dia packagingnya bagus Karena disini udah ada kacanya Dan kacanya lumayan besar banget Jadi kita gak perlu kaca terpisah gitu Udah gitu warnanya ada banyak banget Dan lumayan keluar warnanya Disini juga ada aplikator ya Tapi mohon maaf banget Aku gak suka aplikator yang bentuknya sponge kayak gini Aku sukanya yang kayak ada bentuk brush gitu Tapi ini gak ada Jadi langsung aja aku bakalan swatchin ke kalian Mulai dari yang ini Tuh guys Tuh keluarkan warnanya Lanjut Ketiga yang selanjutnya Yang ini Ini warnanya tuh Ini warna ungunya Agak lumayan beda Tapi sedikit banget ya Sama-sama ungu gitu Tapi liat dong warnanya itu Dia lumayan keluar kan Lumayan banget menurut aku Terus selanjutnya Keempat yang terakhir Tuh Warna favorit aku semuanya ada Di yang empat terakhir Menurut aku Bagus banget warnanya By the way Ini semua adalah shimmer gitu Biasa kayak misalkan eyeshadow palette murah Biasanya emang gak ada yang warnanya matte gitu Tapi gak masalah Karena warnanya dia keluar semua Mari kita coba pake Terutama warna-warna yang aku paling suka Yang ini Pertama-tama Aku mau pake warna yang ini Untuk keseluruhan kelopak mata aku dulu Terus selanjutnya Aku mau pake warna yang ini Untuk di bagian ujung mata aku Kurang keluar ya Coba Ini aku ambil pake tangan Oh iya Dia lebih keluar pake jari tangan ya Terus aku ambil warna yang ini Selanjutnya aku ambil warna yang ini Terus aku akan ambil ini lagi Pake brush Terus aku ambil yang ini Terakhir aku ambil yang ini lagi Yang paling pertama Untuk bagian inner corner Nah ini tuh sebenernya udah selesai Cuman kita agak blend aja Di bagian ujungnya sini Biar kayak gak terlalu harsh line gitu Oke guys jadi ini dia Eyeshadow-nya udah selesai Menurut aku dia warnanya ada keluar Gak kayak bener-bener sheer gitu Jadi menurut aku Aku lumayan suka sama eyeshadow palette-nya Madame Eji ini Cuman aku gak tau Kalau misalkan kalian emang Suka banget sama makeup mata Terus kalian udah punya Palette yang lebih bagus dari ini Kalian bakalan ngerasain itu jelek atau gimana Tapi menurut aku yang gak terlalu suka sama makeup mata Menurut aku ini Lumayan cukup oke Dan warnanya yang empat terakhir itu lumayan aku suka Nah sekarang kita ke produk selanjutnya guys Disini ada gel eyeliner gitu Tapi beda sama gel eyeliner yang biasanya Mereka ini warnanya berani banget Ada warna kayak merah marun gitu Dan ada warna emas Ini yang warna merah marunnya Dan yang ini yang warna emasnya Kayak gitu Tapi guys setelah aku baca Ternyata yang warnanya aku kira merah marun ini Mereka namain ini funky purple Jadi kayak warna ungu tua gitu Aku kayaknya gak bisa bedain Mana merah marun sama warna ungu Terus yang warnanya emas ini Dia namanya sunny gold Dan menurut aku dia kepalanya itu Gak lancit Terus gak tipis kayak eyeliner biasa Jadi menurut aku ini lebih cocok Dipanggil sebagai pensil eyeshadow gitu Karena warnanya juga kan Apa ya Berani-berani gitu lah warnanya Tapi gak apa-apa Kita bakalan cobain ini dulu Sebagai eyeliner sesuai namanya Untuk mata yang ini Aku bakalan pake yang funky purple-nya Nah ini aku pake yang sunny gold Nah ini dia guys hasilnya Jadi yang warnanya gold ini Aku berhasil kayak lebih rapi Daripada pake yang warnanya merah tadi Yang ini Tapi ini tetep aja susah Karena ini tuh dia besar banget Dan dia gak precise gitu Lebih baik kita cobain ini Sebagai eyeshadow aja gimana Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Oke guys ini gimana menurut kalian Setelah aku coba pake gel eyeliner ini Sebagai eyeshadow aku Liat mata aku jadi kayak lebih cetar Daripada kayak aku pake eyeshadow palette-nya aja Dan setelah aku tambahin bulu mata palsu Sama eyeliner yang biasa Yang hitam Itu dia langsung jadi cetar kayak gini Padahal ini cuman pake mandamegi aja Jadi ya Good job Untuk ini Sebagai eyeshadow Selanjutnya kita ke produk yang terakhir Yaitu lip cream-nya Disini aku punya dua warna Untuk warna yang ini Yang warnanya pink muda Pink nude cantik ini Ini nomor 406 Dan yang kedua Ini ada yang warnanya merah Nomor 411 Nah aku bakalan pake Yang warnanya pink muda ini Yang bisa dipake untuk daily Nah kalo kita swatch itu Warnanya kayak gini Ini cantik banget Menurut aku warnanya Oh iya ini ada wanginya guys Wanginya tuh kayak kopi gitu Kayak permen kopi Menurut aku Ini dia hasilnya Setelah pertama kali aku apply Dan first impression aku Terhadap ini Spongenya Itu gak enak banget dipakenya Dia kayak gak lembut sama sekali Menurut aku Tapi untuk warna yang 406 ini Dia cantik Aku bakalan tunggu kering dulu Nah sekarang ini lip cream-nya Udah kering guys Tapi aku gak suka Ternyata Coba liat ini Dia lengket gitu Formulanya Matte sih Matte sih Cuman Dia makin lama Makin lengket loh guys Tuh Lengket banget Gak suka Dan Nah ini lip cream-nya Ini udah aku bersihin Tapi dia lumayan Susah juga Untuk ngebersihinnya Selanjutnya Aku mau pake shade yang kedua Ini yang nomor 411 Warna merah banget gitu Tuh Merah cabai banget gak sih Nah ini dia hasilnya Nah ini dia hasilnya yang nomor 411 Ini tuh kayak lebih cepet kering Daripada yang nomor 406 tadi Liat ini udah jadi matte gitu Dan udah mulai lengket lagi Kita tungguin dulu ya beberapa saat Nah ini dia guys hasilnya setelah beberapa saat Pas aku katup-katupin terus Terus Ini tuh gak selengket yang warna 406 tadi Tapi ini tetep aja lengket sih menurut aku Dan karena aku sering katup-katup tadi Yang ini itu udah hilang Nah ini gak tau kemana dihilangnya Mungkin ke bawah sini Karena aku katup-katupin terus Pokoknya dua-duanya formulanya gak ada yang aku suka Terus ponchnya juga aku kurang suka Oke guys sekarang saatnya kekesimpulan Tentang Mada Meji ini Dimulai dari yang paling pertama Yaitu pensil alisnya Untuk aku pribadi Aku kurang suka sama formulanya dan warnanya Menurut aku Kalau misalkan kalian mau cari pensil alis yang murah Itu ada produk lokal yang bagus Namanya itu Jasmis Harganya itu kurang lebih Rp 5.000-10.000 aja Dan warnanya lebih bagus dari ini Formulanya juga lebih bagus dari ini Jadi mendingan itu Terus ke produk yang kedua Yaitu eyeshadow paletnya Untuk eyeshadow paletnya Harga murah dan dapetnya banyak ini Menurut aku bagus Dia juga formulanya cukup bagus Apalagi kalau untuk pemula Aku kira ini wajib dimiliki Untuk kalian yang pemula dalam bermakeup Terus ke yang ketiga Yaitu eyelinernya Yang ada dua warna Warna ungu tua sama warna gold ini Menurut aku ini gak bagus Terus dijadikan sebagai eyeliner Karena dia terlalu besar Terlalu besar kayak gini Dia besar banget Ini bagusnya dipake Buat jadi eyeshadow aja Dan jadinya tadi aku udah keliatin ke kalian Hasilnya jadi bagus banget Cantik banget Terus ke produk yang terakhir Ini lip creamnya Jadi yang nomor 406 ini Dia warnanya cantik banget Masalahnya dia super lengket Formula nya Jadi aku sangat tidak menyarankan Kalian pake ini Terus kalau mau yang lebih agak enak Itu yang nomor 411 ini Yang warnanya merah Dia formulanya ini aku pake sekarang Gak begitu lengket Terus dia warna merahnya Dapet banget Cuman masalahnya Tadi dia kalau sering dikatuk-katukan Langsung kayak gampang hilang gitu Bener-bener hilang banget Si lip creamnya Dan menurut aku Daripada kalian beli yang murah Yang kayak gini Mendingan kalian nabung sedikit lagi Untuk dapetin lip cream yang enak Kayak lip creamnya Emina Atau lip creamnya Pixie Menurut aku itu lebih worth it Daripada yang ini Kalau misalkan kalian tertarik untuk beli Jangan lupa baca description box aku Karena semua informasi aku tulis disana Oke sekian dulu dari aku See you guys on my next video Bye 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 bye